Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan komputer menduan channel Kali ini akan membahas tuntas Mengenai pembelajaran PowerPoint dari Pemula sampai mahir Pada video kali ini kita akan membahas Tuntas mengenai bagaimana cara Membuat desain Sendiri di PowerPoint Bagaimana cara membuat efek Baik efek transisi Dan animasi di PowerPoint Dan materi ini adalah Materi yang sangat penting Untuk pembuatan PowerPoint dan Atau presentasi Agar profesional Canggih dan menarik Bagi para audien Mari kita ikuti video ini sampai akhir Langsung saja Kita menuju ke TKP Pada video sebelumnya Kita sudah membahas mengenai Animasi dan transisi Dasar pada PowerPoint Nah untuk video ini Akan kita bahas lebih detail Mengenai animasi dan transisi Serta efek-efek yang bisa kita gunakan Di PowerPoint Agar presentasi kita Akan lebih profesional Dan kelihatan sangat bagus Pada desain di PowerPoint ini Kita bisa Merubahnya Baik itu secara keseluruhan Maupun sebagian saja Sebagai contoh ini Desain ini akan saya ubah menjadi Bentuk yang ini Maka secara keseluruhan Dari slide ini Sudah berubah dengan Cover Seperti ini Dan berikutnya Seperti ini Namun jika kita ingin Merubah sebagian saja Sebagai contoh Slide kedua saja Kita memakai Yang ini Caranya kita klik kanan Di aplikasikannya itu To select Slide Yaitu Pada Slide yang diseleksi saja Kita klik disini Maka disini yang berubah Itu cuma slide pertama Slide kedua saja Sedangkan berikutnya Tidak Misalnya setelah ini Slide berikutnya Akan kita ubah lagi Menjadi yang lain Misalnya Ini Ini prosesnya sama Klik kanan Nah disini Apply to Selected slide Berarti diaplikasikan pada Slide yang terseleksi saja Nah kalau Apply to all Berarti ke semuanya Disini kita pilih Apply to selected slide Maka disini Cuma slide inilah yang Berubah Sedangkan lainnya sama Itulah berarti Mengganti Desain Slide Itu Lebih baik kita Mengklik kanan terlebih dahulu Kita tinggal Memilihnya Mau All Atau mau Yang diseleksi saja Disamping pada Desain ini Kita mempergunakan Desain yang sudah Disediakan oleh PowerPoint Ini Kita juga bisa Mempergunakan Latar belakang Atau desain yang Kita punya Atau dari Komputer Caranya Pada latar belakang ini Latar belakang Berarti kursor Taruh pada Lembar kerja Kemudian kita klik kanan Kemudian kita pilih Format Background Kita pilih Format Background Maka disini akan Muncul Menu-menu Dari Format Background Pada Fill Ini Fill Kita pilih Picture Or Text Texture Kita klik ini Kita pilih File Kita pilih File Dan disinilah Kita memilih Gambar yang kita Inginkan Sebagai Contoh Disini Saya akan memilih Yang berada di Picture saya Ini gambar yang sudah Saya simpan Kita bisa memilih Dari gambar yang kita Simpan Sebagai contohnya Akan saya Memilih ini Kemudian Insert Sekarang Backgroundnya Sudah Seperti Gambar Yang kita Punya Ini Selain Dari gambar Yang sudah Ada Disini Pada File Gambar Ini Gambar-gambar Lainnya Kita juga Bisa Men-download Dari Google Kita Download Saja Dari Google Pada Google Kita pilih Atau kita tuliskan Aja Wallpaper PPTX Nanti disitu Akan muncul Banyak gambar Yang bisa kita Download Sementara Gambar-gambar Yang saya Punya ini Juga Merupakan Hasil Download Dari Google Kita Masuk Kembali Ke Lembar Kerjanya Inilah Berarti Selain Kita Membuat Desain Dari Template Yang sudah Disediakan Oleh PowerPoint Kita Juga Bisa Membuat Latar Belakang Atau Background Sendiri Dengan Memasukkan Pada File Ini Dengan Klik Kanan Di sini Format Background Ini Klik Kanan Format Background Maka Muncullah Format Background Pada Format Background Klik Picture Or Text Dan Pada File Kita Memilih File File Yang Akan Kita Download Download Jika Kita Menginginkan File Yang Kita Download Itu Teraplikasikan Ke Semua Slide Kalau Ini Cuma Untuk Slide Ini Saja Berarti Kita Pilih Apply To All Berarti Di Aplikasikan Keseluruh Slide Kalau Yang Sekarang Baru Satu Yaitu Ini Di Aplikasikannya Kalau Kita Klik Apply To All Berarti Semuanya Sekarang Dengan Latar Belakang Ini Dengan Latar Belakang Ini Itulah Cara Membuat Desain Selain Dari Template Yang Sudah Diberikan Oleh PowerPoint Pada Saat Kita Merubah Background Atau Desain Dengan Gambar Yang Berasal Dari Komputer Disini Kita Bisa Mengatur Ukurannya Nah Pada Bagian Bawah Ini Ukuran Gambar Itu Selalu Dia Dimaksimalkan Ke Lebar Kolom Atau Lebar Lembar Kerja Disini Gambar Itu Kepanjangan 17% Ini Begitu Juga Ke Bawahnya Ini Kita Bisa Menyesuaikan Atau Membetulkannya Kita Naikkan Kembali Seperti Ini 0% Berarti Bentuk Utuh Disamping Dengan Tanah Kita Juga Bisa Menuliskannya Langsung Seperti Ini Berarti Sekarang Gambarnya Sudah Menjadi Gambar Utuh Semuanya Tidak Menjorok Keluar Itulah Pada Pengaturan Ukuran Lembar Kerjanya Atau Ukuran Desainnya Begitu Juga Untuk Mengurangi Atau Menambah Kita Juga Bisa Mengklik Kanan Atau Klik Atas Bawah Untuk Ke Atas Bawah Nah Ini Bagian Bawah Offset Bottom Berarti Mengatur Bagian Bawah Offset Top Berarti Mengatur Bagian Atas Dan Offset Right Sebelah Kiri Dan Offset Left Sebelah Kanan Itulah Cara Mengatur Size Atau Ukuran Daripada Slide Ini Harare Two Vas Terima kasih.